Selamat datang ke IDF Boxing, Impul. Jangan lupa like. Juara dunia kelas ringan Ibo, 61 kg, Daud Jordan sukses mempertahankan gelarnya setelah menang angka melawan Sivo, Tsunami, Taliwe di Metro City, Perth, Australia Barat, Australia. Dalam pertarungan 12 ronde yang disiarkan langsung oleh RCTI itu, kedua petinju mengeluarkan seluruh kemampuan mereka sejak ronde awal. Jual-beli pukulan hampir terjadi di sepanjang ronde. Pada ronde pertama, Daud Jordan sudah langsung mendesak Sivo. Sementara petinju Afrika masih menjajagi serangan-serangan Jordan dengan selalu mundur. Praktis hingga ronde kelima, Jordan mampu mendikte sang penantang berjuluk Tsunami itu. Sivo baru memperlihatkan gelombang serangannya yang bak tsunami itu pada ronde ke-6. Bahkan pada ronde itu, Jordan sempat kewalahan menerima pukulan-pukulan Sivo. Perlawanan sengit masih dilanjutkan di ronde tujuh, namun Jordan terlihat mampu mengatasi serbuan Sivo. Ronde ke-8, Jordan kembali bangkit. Bahkan pada ronde ini, pukulan keras yang mendarat ke muka Sivo, membaut hidungnya berdarah. Di ronde itu pula pertandingan sempat dihentikan, karena Sivo terkena pukulan low blow Jordan. Dia pun diberi waktu beberapa menit. Saat menunduk itulah darah Sivo mengucur. Ronde ke-9, Jordan tetap menguasai pertandingan. Ronde ke-10 Sivo yang sudah terlihat kelelahan mengubah taktik dengan terus merangsek Jordan. Sivo bahkan sempat diperingatkan wasit dan kemudian nilainya dikurangi karena upayanya yang terus berupaya merangkul itu. Ronde 11 dan 12 praktis dikuasai Jordan, meskipun sesekali Sivo masih melancarkan pukulan-pukulan. Namun kedua petinju yang sudah terkuras tenaganya itu seringkali berangkulan sambil melepaskan pukulan-pukulan ringan. Jordan dinyatakan menang angka split decisions. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!